Kita mencintai burung-burung mencintai kita Kita nyaman dengan burung-burung nyaman dengan kita Karena adanya faktor keterbiasaan Ini yang benar-benar kita ajak dolar Supaya apa? Burung ini terbiasalah dengan kita Walaupun ini terocok Ini terocok ini sukanya yang panas-panas Terus terocok ini pakai yang dingin-dingin atau gimana Jangan suka mengklaim lain Intinya gitu Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama saya Uwing Ginara Di channel Ginara Kacer, Banyuwangi Ini untuk video kali ini Semoga bisa menyentuh logik kamu ya Sekali lagi sebelum ke pembahasan inti Saya ingatkan bahwa pada hakikatnya kita itu manusia Kita bukan burung Dan hakikatnya burung itu binatang Dalam dunia gicomania Tidak ada satu teori pun yang bisa diklaim Karena burung itu binatang Kita manusia Jadi kita tidak boleh melampaui batas Seolah-olah kita tahu bagaimana hakikat rasanya jadi burung Untuk video kali ini Saya mau menggutik logik kamu Berkenaan dengan Kenapa dan faktor apa yang membuat burung itu Padahal sudah dirawat mulai anaan Sudah dirawat mulai trotolan Ya misalkan Inggris mulai cimik di rumah Tapi kok giras Kok jadinya gak bisa jinah Nah ini Tak guntik logik kamu Karena ini pengalaman saya Dulu merawat murai dari trotolan Ya pernah Kacar dari trotolan Ya pernah Mana terocok tilang Itu ya Tau kabar sirpu Ya pernah Jadi Kalau menurut versi saya Itu gini Ibaratnya itu gini Uang trisno jalaran sokokulino bro Lek mano gak tau diuklek-uklek Mano gak tau diutek-utek Gak tau di cetakan kemistri Cuma istilahnya itu ya Dikasih makan pagi Habis itu Dicantolnya gak pernah digoda Gak pernah diuklek-uklek Ya otomatis Ya burunya pun akan semi jadinya Walaupun kita merawat dari indil Ngerawat dari anakan Makanya Saya kalau merawat burung Kayak gini Ya menurut Itu agak dolar Gila-gila Cumpanya apa Burung ini Terbiasalah dengan kita Walaupun ini terocok Terocok Nah Gila Jadi burung Aduh 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 Ini burung di sebelum Ini burung di sebelum Aduh 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 sini 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 Semen gue lalu ada kucing Semen gue lagi cokot kucing sini 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 tapi burung itu intinya gini tergantung bagaimana kita menciptakan chemistry dan kedekatan dengan burung mau burung terocok mau burung apapun mau burung kacer mau burung murai kalau setiap hari diuplok-uplok ya dia nanti larinya ke Juna kalau burung cuma dikasih makan kantole kasih makan kantole mandiin rawat kantole sudah gitu nggak pernah dijarak nggak pernah digoda nggak pernah diajak chemistry ngobrol ya jadinya semuat ya aku pun burung-burung kayak gini kalau tanya tak akan ke chemistry ini kayaknya kayaknya ini kayaknya kalau seperti kucing aku makan apa aja ya Pak kasih gapapa masyid pun mau kucing ya itu kayaknya yang makan rupo rapopo segera jangan tewel jangan lodeh jangan nis pokok tempe tahu karena ini memang untuk khususnya untuk burung-burung makan aja hati-hati yang ada asbah rupo hati-hati yang asbah itu lorok panas sampai yang ada rupo panas panas ini loh manuk ini aku nemu loh bro ceritanya bro ini di belakang rumah di belakang rumahku tiba-tiba saya lihat saya taruh bone ya ayo masuk neburana matua matung nebur mau sama doruman kuku ya harus abil guru itu tahu ketika dia disayang atau enggak karena dia malu hidup ini segera eh dużo geng kurungu lima hatusan ini mau enak jadi gitu rek paham ya dari sini ya itu faktor logika bro yang bisa disentuh dengan apa ya dengan kepala kita itu logika sekarang buru gak pernah diuplek-uplek gak pernah diotak atik maksudnya dideketin, gak pernah ciptakan kemwistri, ya nanti ujung-ujungnya burunya ya seni, walaupun kita merawat dari trotolan merawat dari indilan makanya saran saya kalau kita itu pengen punya burunya jinak merawat dari trotolan ciptakanlah kemwistri walaupun kita merawat dari omblyoan saja kalau kemwistrinya itu dapet bro ya bisa kok jadi jinak, cetrekan itu bisa memang yang susah, yang sulit itu menciptakan kemwistri bro karena apa? sekarang gini kita itu kan manusia manusia sebagai makhluk sosial gak mungkin kita mau di rumah terus ngobrol-ngobrol, kan gak mungkin ada saatnya kita keluar kalau sudah keluar dan kita terlena dengan dunia luar jarang ke rumah terus jarang ngeplok-ngeplok kemana ya otomatis burung pun juga nanti larinya ke semi bro apalagi masa-masa pertumbuhan sebelum dewasa sebelum terlalu dewasa jadi burung-burung dikatan pun kalau kemistrinya tepat sasaran terus burungnya itu apa ya kita itu sering banyak waktu untuk burung ya bisa kok burung itu jinak bro jinak cetrekan bisa jinak cetrekan tapi lewis dicol 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 jadi awal mula kalau bicara penyebab kenapa rawatan trotolan rawatan dari indilan kok bisa jadinya semi apakah itu kategori karakter dan lain sebarang kalir ya kalau bicara simpelnya bicara simpelnya ya sekarakterah bicara simpelnya tapi kita kalau mau bicara keranah yang lebih dasar lagi berkenaan dengan kemistri waktu dan lain semuanya itu menurut definisi saya ya itu tadi kerana uang teresno itu jalanan sokokulino bro jadi cinta itu bisa hadir ya cinta itu bisa tumbuh karena faktor keterbiasaan kita mencintai burung-burung mencintai kita kita nyaman dengan burung-burung nyaman dengan kita karena adanya faktor keterbiasaan kalau gak ada faktor keterbiasaan yo yo anggel rek sulit bro makanya di dalam istilah dunia kicau mania itu menurut versi saya Bang Kinarai gak ada istilah burung stabil itu gak ada bro kalau ada istilah burung stabil itu memang nyata tidak boang harusnya ada bro burung yang stabil sampai mati tapi pada faktanya gimana ya kan kita beli burung prestasi pun ada kalanya dia trouble ada kalanya dia apa ya speknya gak seperti kemarin-kemarin semua kan ada masanya setiap masa ada burungnya setiap burung ada masanya karena apa? karena burung itu makhluk hidup burung itu punya nyawa burung itu ada jiwa burung itu ada rasa mengenai nyawa jiwa kan yang dalil yang bantah yang tidak bisa berarti samian sudah melampaui batas sebagai manusia nyalai kodrat nyalai kodratmu sebagai manusia nyalai disiti Allah jadi yang logika logika aja jadi kita itu merawat burung misalkan bahkan sampai sekarang ini ya sekarang ini sampai sekarang ini gini burung berkicau burung itu bunyi misalkan gitu itu kira-kira kenapa ya? ayo bisa gak kalian bisa menjawab dengan logika yang masuk akal bisa diterima dengan nalak kita mau bicara birahi oh itu birahi yaudah misalkan kita punya burung ombyoan baru merawat tiba-tiba dia bunyi titititititit jajal ternan kenegah tidak semudah itu berkuso misalkan dikatakan burung bunyi oh birahi emosinya pas corona dia awaipas yaudah dan tangan coba gimana hasilnya? tidak semudah itu berkuso karena apa? kalau menurut saya burung lagi berbunyi sedang berkicau titititititititit kalau menurut saya ya us awa'ipena sehat dia lagi pengen berkicau entah dia itu perutnya lapar atau dia itu manggil pacarnya atau dia itu manggil pekasinya manggil temannya atau dia itu lagi meluapkan amarah emosinya lah ibarat teori amarah emosi di dalam hatinya Karena dia dikurung Dulunya dia bebas Sekarang aku dikurung Bisa juga guru itu Aduh aku pengen kawin Di pedoanku Dipanggil-panggil begitu Kan bisa aja semua itu Kalau kita mengklip Oh guru yang bunyi pasti berai Yakin lah Yakin 100% Kan gak juga itu juga teori bro Makanya segala sesuatu dalam dunia gijau Tidak ada satupun yang bisa diklip Kalau ada satu yang bisa diklip Itu hanya ada satu bro Manukmu kudu dirumat Kudu dikasih makan Dirawat Ada minumnya Dia pasti akan hidup Asalkan dia tidak sakit Bahkan yang dirawat saja bisa jadi Itu bisa Ya kapan aja bisa mati kan Ya mergul nyapa Semua yang bernyawa pasti mati Menur Ada masanya dia akan mati Ada masanya dia akan pulang Menur Jadi Ojo Jangan melampaui batas lah Jadi manusia Kalau merawat burung Wah burung ini Misalkan Ini terocok Ini terocok ini Sukanya Yang panas-panas Terus terocok ini Pakai yang dingin-dingin Atau gimana itu Jangan suka mengklaim Intinya gitu Dalam dunia gijau itu Tidak ada satupun Yang bisa diklaim Dan sedikit-sedikit Jangan pernah ada kata jaminan Kadang-kadang ruwet Kenapa saya bilang ruwet Kadang-kadang gini Kadang-kadang kita itu Melampaui batas Oh ini kacer Ini tak jamin Tidak bagong Dibelilah sama si A Bagong Tak jamin Kalau sudah jamin Akan jamin Ya otomatis Akan ada tanda kutip Yang dimana Pasti kita akan dicatat Bahwa kita sudah berdusta Saya ini Masa lalu Ini tak ceritanya Aku di bekasnya Bersambung Aku di masa lalu Bersambung Jadi Waktu bujang Jadi saya sekarang itu Konsep hidup saya Saya itu sangat berhati-hati Dalam menjalani hidup Dulu Aku Aku mau nambah Jadi Sistem saya jualan Bicara padanya Saya tidak mau Ada Ada bumbu-bumbu Kemunafikan Yang dimana itu Ya apa ya Yang kesatnya itu Melampaui batas Saya tidak mau Karena satu kali Saya itu menyesatkan orang Satu orang ini nanti Menyampaikan kepada Si A, si B, si J, si D Nyampaikan lagi ke E, F, G, H, I Nyampaikan lagi ke Sampai Z Berapa dosa yang saya tampu Itu saya Makanya Saya selalu bicara Aku enak Jadi bantahan saya itu Bantahan ilmu Hidup Bantahan ilmu Hikmah Jadi Bantahan-bantahan Filsafat Gitu loh Ilmu Newa Kurib Piye Gusti Allah Nyitaknya Segala macam Bentuk kehidupan Alam semesta Ini tahdir ya Jadi itu Rujuannya Kalau rujuannya Teori ya bisa dibantah bro Teori kok Gini bro Lagian Kalau ada orang yang Mau misalkan Ini lucu Ada orang yang Tidak terima Kadang dengan teori-teori saya Mau melaporkan Lucu Tak buyu Saya mengetahun gak Teori bumi bulat Dibantah sama teori bumi datar Lapor-laporan Banyak kalian gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Gak ada kelanjutannya Karena apa Yang dibantah teori Kecuali yang dibantah Itu ideologi Misalkan Membantah ideologi Pancasila Buat laporan Di polisi ya Kenere Ini membantah teori Teori dibantah Memangnya bisa diklim Gak bisa diklim bro Logika aja Yang penting Ya itu tadi bro Burung itu ya Ciptakan Kemistri Dekati burung Cintai burungmu Rawatan Manukmu Sudahlah Suatu saat burung Itu akan memberikan Nadia kepada kita Dan tidak ada Kata suhu Di dalam dunia Kecuali yang bro Semuanya itu Sama-sama belajarnya Mergokok Awe diri ini menungso Iki Kui 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 Jadi Gak ada yang Tahu Hakikatnya gimana bro Kita itu semua Sama-sama belajar Kodrat kita berbeda Jadi gak ada Satupun yang bisa Diklim Entah burung ini Katanya Birahi lah Emosi Yang bisa memberi Patokan Birahi Emosi itu Peralat itu sendiri Jadi gak bisa Diklim untuk Orang-orang Di luar sana Gak bisa Diklim untuk Patokan umum Gak bisa Mergok Birahi Emosi Dewi Yang bener Pih Yaitu Mumet Neng Das Mumet Ngomong Mene panas Dingin ya Mumet Mene Podohai Jadi Itu kalau saya Begitu bro Kalau saya Jadi Penerapan-penerapan Saya itu Kalau misalkan Saya menerapkan Konsep Perawatan Birahi Misalkan Yaitu Saya terapkan Untuk konsep Burung saya Tidak untuk Burung luar Kalau untuk Orang-orang Di luar sana Penyampaian saya Harus penyampaian Logika Karena apa Gini rek Kalau nanti Penyampaiannya itu Tidak logika Ngomongnya teori-teori Yang Tidak Tidak Rasional Menurut saya Bahasanya Jadi Apa Itu akan Sulit diterima Akan menjadi Pro dan Contra Baik Ini Kok malah Dua Jadi Gini rek Kembalikan lagi Ke topiknya Mengenai Kemistri burung Kenapa burung Tiba-tiba Semi Jadi Saranku Teman-teman Kalau punya burung Terotolan Ngerawat burung Terpah Imbilan Ya Kalian Benar-benar Harus Meralat burung ini Yang Extra Maksudnya Extra Mineranya Di rumah Disanding Dijajar Disayangi Gitu Suatu saat Burung itu Akan Ya Jenengi Ya Pasti Dia akan Terbiasa Dengan kita Dia akan Nyaman Dengan kita Ya Pasti Jinak Gitu Loh Di rumah Di Pakani Kan Jinak Gitu Waduh Udah Mau Kita Letik Tapi Terus Ya Ya Itu Dulu Aja Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Untuk Kurang Lebih Jika Ada Salah Kata Bilal Kata Saya Mohon Menyampaikan Apa Adanya Berdasarkan Logika Dan Realita Semoga Bermanfaat Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh